Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? I hope you are fine, happy and healthy Di minggu ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 pada pembelajaran 1 dan 2 Yaitu tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah Kita mulai pada pembelajaran 1 yaitu tentang hidup bersih dan sehat Sekarang yuk kita baca teks berikut Kelasku bersih, aku bangga Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antarkelas Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut Mereka mulai berbenah, semua siswa ikut ambil bagian Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas Semua siswa berbagi tugas Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih Kelas yang bersih membuat siswa menjadi sehat Kelas Dayu adalah kelas yang bersih Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Ya, ciri-ciri kelas yang bersih adalah Tidak ada sampah berserakan Meja dan kursi tertata rapi Dan tidak ada debu yang menempel di meja Dayu dan teman-teman telah bergotong royong Ada yang menyapu lantai Ada yang membersihkan kaca Ada juga yang menata kelas Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tarian Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut Nah, semua gerakan diikuti bersama-sama Ada gerakan kepala Gerakan tangan Dan gerakan kaki Sekarang, dapatkah kamu menirukan gerakan tari Seperti yang dilakukan oleh Dayu? Lakukan tanpa iringan musik terlebih dahulu Jika sudah bisa, lakukan dengan iringan musik ya Kira-kira alat musik apa saja ya Yang bisa digunakan untuk mengiringi Dalam gerakan tarian Alat musik yang dapat digunakan Misalnya adalah Gendang Rebana Tamborin Ataupun tifa Jika alat musik di atas tidak ada Gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik Misalnya, botol plastik bekas Sekarang, yuk kita perhatikan kembali Gambar gendang dan tifa Ternyata, pada dinding gendang Membentuk pola segitiga Dan pada dinding tifa Membentuk pola segitiga Dan segi empat Masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Pada pembelajaran subtema 1 kemarin Pasti kalian sudah belajar tentang sisi, sudut, dan titik sudut ya Nah, untuk meningkatkan pemahamanmu Kelompokkan bangun datar berikut Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya Pada gambar, terdapat dua kotak yang berbeda Yang pertama adalah bangun datar berbentuk segi empat Pastinya harus memiliki empat sisi Empat sudut, dan empat titik sudut Pada kotak kedua, terdapat bangun datar yang berbentuk segitiga Maka tentunya harus mempunyai Tiga sisi, tiga sudut, dan tiga titik sudut Pertama-tama kita lihat pada bangun datar nomor satu Nah, karena di sana terdapat empat sisi, empat sudut, dan empat titik sudut Maka, bangun datar nomor satu kita masukkan ke dalam kotak Bangun datar berbentuk segi empat Nah, kita lihat pada bangun datar nomor dua Pada bangun datar nomor dua, terdapat tiga sisi, tiga sudut, dan tiga titik sudut Maka, tentunya kita akan masukkan ke dalam kotak Bangun datar berbentuk segitiga Sekarang kita perhatikan pada nomor tiga Karena terdapat empat sisi, empat sudut, dan empat titik sudut Maka, kita masukkan pada kotak Bangun datar berbentuk segi empat Sekarang kita perhatikan pada bangun datar nomor empat Karena terdapat tiga sisi, tiga sudut, dan tiga titik sudut Maka, kita masukkan ke dalam kotak Bangun datar berbentuk segitiga Sekarang kita perhatikan kembali pada bangun datar nomor lima Karena terdapat empat sisi, empat sudut, dan empat titik sudut Maka, kita masukkan ke bangun datar berbentuk segi empat Kita lanjut pada nomor enam Nah, ternyata di sana terdapat tiga sisi, tiga sudut, dan tiga titik sudut Maka, kita masukkan ke dalam kotak Bangun datar berbentuk segitiga Dan yang terakhir adalah nomor tujuh Karena di sana terdapat empat sisi, tiga sudut, dan tiga titik sudutnya Maka, kita masukkan ke dalam kotak Bangun datar berbentuk segi empat Sekarang, kita lanjut pada pembelajaran yang selanjutnya Yaitu pada pembelajaran kedua Di sini, kita akan belajar tentang sikap kebersamaan Dayu dan teman-teman bergotong royong Bergotong royong mencermikan sikap hidup dalam kebersamaan Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan Sikap Dayu dan teman-teman pantas untuk ditiru Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain Kira-kira kegiatan apa saja ya Yang biasa dilakukan oleh Dayu dan teman-teman Untuk menunjukkan sikap kebersamaan Nah, ternyata Dayu dan teman-teman Biasanya melakukan olahraga bersama Menyanyi bersama Dan bermusyawarah Ternyata jika kita sudah bisa melaksanakan sikap kebersamaan di sekolah Maka akan tercipta persatuan di sekolah Sekarang, yuk bantu ustada untuk menuliskan sikap-sikap apa saja Yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah Yang pertama adalah Mau berbagi dengan teman Dan yang kedua adalah Sopan santun dalam berbuat Dan yang ketiga adalah Berperilaku jujur Dan yang keempat adalah Saling tolong menolong Dan yang kelima adalah Menghargai dan menghormati teman Dan yang terakhir atau yang keenam adalah Bersikap rendah hati Olahraga pertama yang akan kita bahas adalah Terlentang Bagaimana cara melakukannya Mula-mula terlentang dengan posisi badan lurus Seperti pada gambar A Yang kedua Kepala dan pinggang ditekuk ke depan Seperti pada gambar B Dan yang ketiga adalah Tahan beberapa saat semampunya Seperti pada gambar C Yang kedua adalah Olahraga miring Cara melakukannya adalah Mula-mula berbaring miring Dengan kedua kaki lurus Seperti pada gambar A Dan yang kedua adalah Salah satu kaki diangkat Seperti pada gambar B Dan yang ketiga Tahan beberapa saat semampunya Dan yang keempat adalah Salah satu kaki ditekuk ke belakang Seperti pada gambar C ya Dan Tahan beberapa saat semampunya Dan olahraga yang ketiga adalah Telungkup Bagaimana cara melakukannya Mula-mula Telungkup dengan kedua kaki lurus Dan kepala menghadap ke bawah Seperti pada gambar A Dan yang kedua adalah Salah satu kaki diangkat Dan ditahan beberapa saat semampunya Seperti pada gambar B Dan yang ketiga adalah Kedua kaki diangkat Dan ditahan beberapa saat semampunya Seperti pada gambar C Begitu ya anak-anak Kegiatan ini bisa dilakukan bersama teman-teman kalian Ketika di sekolah Nah kegiatan ini termasuk Dalam sikap kebersamaan Nah ternyata seru sekali ya Pada pembelajaran satu Dan pembelajaran dua kali ini Nah ingat selalu pesan ustada Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy Quran Don't forget to study hard Don't forget to obey your parents And be careful Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah